baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita lanjut ya materinya di video selanjutnya kita sudah membuat rencana fondasinya yaitu rencana fondasi lajur oke sekarang saya akan coba buat rencana slovnya ya rencana slov dan rencana kolom oke nah ini ada rencana rencana slov terlebih dahulu saya matikan dulu center lainnya ya kemudian ini saya rapikan ini ada rencana slovnya oke nah seperti ini ya baik nah disini kita akan buat rencana kolomnya kolomnya sebelumnya sudah ada dibuat ini tinggal kita ambil saja ini kita tandai oke tidak apa-apa kita aktifkan kembali center lainnya ya oke ini adalah kolomnya di posisi-posisi ini teman-teman tinggal buat aja seperti ini ya kolomnya oke oke kita ini adalah rencana kolom seperti ini nah disini juga di DNA ada itu rencana kolomnya kita coba copy ya oke ini kita ambil patokan dari sini disini ada kolom juga oke kemudian disini ada garis bantunya saya akan coba ambil dari sini nanti kita coba rencana slovnya oke nanti kita coba ini ya ini kita buat slovnya kesini 15 saya kesini buat 15 15 slovnya kita buat aja seperti ini oke baik hai 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 dua meter ya dua meter Oke seperti itu ya ini rencana sloth kita buat Hai sama rencana kolom nanti juga disini kita buat slothnya untuk teras belakang maksudnya ya ini kita matikan dulu senter lainnya ini kita tidak butuhkan Oke nah kemudian di sini Hai posisi tengah kita coba sini ya sini ada kolom seperti itu dan disini juga ada kolomnya Oke nah sekarang ini kita buat keterangannya kita ke layar teks dan dimension kita copy saja seperti ini teman-teman tinggal misalnya kolom praktis kita bikin kp simbol ya kolom praktis Hai Oke seperti ini hai 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 baik nih ya Nah kita buat seperti ini hai 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 haiöm ini hai 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 qua makanan KB처럼 exploits hai 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 Kase Seperti ini Kemudian ini slow kita buat keterangan simbolnya slow slow kita buat 15 kali 20 nah seperti ini ya kasih keterangan ini slownya dan disini juga di sini ya Oke nah ini Hai buatkan keterangan seperti ini nanti tukang itu bisa membacanya ya juga ada slow Oke kemudian ini kita putar ini kita copy supaya dia sejajar sedikit lebih rapi Oke seperti itu nah disini juga kita bikinkan kolom untuk dinding bataya sini ada kolom praktis tapi nanti dia simbolnya ukurannya dia lebih kecil Oke seperti ini ya Hai 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 selesap selebihnya ukurannya tinggal kita ambil Oke seperti ini ini kita buang ya tidak kita butuhkan hai Oke ini kita pasangi kolom praktis disini baik nah seperti itu cara membuat rencana tenek kolom dan slope oke selanjutnya teman-teman tinggal menambahkan beberapa misalnya keterangan ya jika disini masih ada yang kurang teman-teman bisa tambahkan seperti itu ini hanya sekedar simulasi saja ya sekedar contoh teman-teman saya bisa membuatnya lebih bagus dan lebih detail seperti itu oke saya kira cukup ya untuk kali ini semoga video ini bermanfaat jika video ini bermanfaat teman-teman bisa bagikan atau share di beberapa sosial media supaya lebih semangat untuk untuk membuat videonya oke seperti itu saya kira cukup jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati